Wabihi nasja'inu fi umuri dunia wad-din Wasolatu wassalmu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi'isani ila yaumidin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayazidana ilman nafian wa amalan solihan Baiklah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita Kitab Al-Munti Fisarhil Adjurumia Pada pembahasan yang lewat Kita telah membaca di pembahasannya dalam bahasa Arab Ada yang disebut dengan Irop dan Bina Nah, ciri khas bahasa Arab ada yang namanya Irop dan Bina Irop adalah perubahan di akhir kata Ya, disebabkan oleh perbedaan faktor yang mempengaruhi perubahan tadi Adapun Bina adalah Tetapnya keadaan akhir kata Meskipun terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi Ia tetap selalu dalam satu keadaan saja Dan Irop ini ada empat jenis Ya, ada Rova, Nasob, Jar atau Hoved, serta Jazem Di antara keempat ini Maka isim mengambil tiga dan fiil mengambil tiga Nah, isim bisa Rova, bisa Nasob, bisa Jar Sedangkan fiil dia bisa Rova, bisa Nasob dan bisa Jazem Ada pun huruf, maka dia termasuk kata yang tidak memiliki Irop Nah, dia bisanya Bina saja, selalu tetap Dan Irop ini nanti ada yang perubahannya itu tampak Ya, Tohir, atau ada yang perubahannya itu tidak tampak Yang namanya Mukodar Seperti Rojulun, Rojulan, Rojulim Maka disini dia tampak Ada pun, pada Al-Fatah Maka dia berakhirin oleh Alif Maka dia Rova, Nasob, atau Jarnya Nah, perubahannya tidak kelihatan Mungkin namanya, tandanya, pakai tanda Mukodar Nah, kata yang memiliki Irop, namanya kata yang Murob Kata yang tidak memiliki Irop, maka namanya kata yang Magni Kalau Irop yang dimiliki adalah Al-Fatah, maka kata tersebut kata yang Marfu Kalau Iropnya Nasob, maka katanya kata yang Mansob Kalau dia adalah Iropnya itu Jar, maka dia kata yang Majurur Kalau Iropnya Jazem, dia adalah kata yang Majezum Dan Isim asalnya itu, dia Mu'rob Nah, hanya sedikit yang Magni Mayoritas Isim itu, dia memiliki Irop Nah, namanya Mu'rob Sedangkan, sebagian kecil dari Isim Itu, dia tidak punya Irop Nah, dia termasuk kata yang Magni Nah, yang Magni ini seperti diantaranya adalah Kata ganti, atau domir dalam bahasa Arab Kemudian kata Tunjuk, Isim Isyaroh Serta, kata Sambung Bismul Al-Mawasul, serta beberapa jenis kata lainnya Tetapi mayoritasnya, selain dari yang Magni Itu pasti nanti termasuk kalangan yang Mu'rob Ada pengfi'il nanti sebaliknya Nah, dia asalnya Magni Nah, seharum dia memiliki Kecuali nanti Yang Mu'rob hanyalah dari isi Dari fi'il Madi, fi'il Mudari, fi'il Amr Itu yang Mu'rob hanyalah fi'il Mudari saja Nah, itu pun tidak semua Mudari Lain kita masuk ke halaman 28 tamarin Kita besar ringkas saja Istakhrit Al-Asma Al-Mu'robah Keluarkanlah isim-isim yang Mu'rob Wal-Asma Al-Makniyah Serta isim-isim yang Magni Dari firman Allah S.W.T Ya, maka tidaklah mereka itu Beribadah, menyembah Rob dari rumah yang suci ini Rob yang memberikan makan mereka Dari rasa lapar Dan memberikan rasa aman Dari ketakutan Maka nanti disini Kata Rob disitu Termasuk kata yang Mu'rob Kata Rob disitu Termasuk isim yang Mu'rob Karena dia nanti bisa Dibaca Robbun Bisa dibaca Robben Bisa dibaca Robbin Ya, dia bisa berubah Termasuk yang Mu'rob Atau dia mudahnya Karena dia bukan domir Dia bukan kata ganti Bukan kata tunjuk Bahkan pula kata sambung Nah, nanti isim Bila dia bukan termasuk yang Magni Pastilah termasuk yang Mu'rob Atau pada begini yang Magni Disitu adalah Wawul Jama'ah Ya, kata ganti Wawul Jama'ah ini Termasuk kata ganti Ya, wawul pada Peliyak Budu Ini termasuk isim Tapi dia adalah kata ganti Maka, kata di Dia termasuk isim yang Magni Kemudian kata hada Maksudnya juga sama Dia adalah kata tunjuk ini Maka, dia juga termasuk Isim yang Magni Ada pun Al-Bayti Maka, kita kata ngomong disitu Dia dalam keadaan Majul ya Robnya Jar Al-Bayti Menjadi, dia dalam tempat yang lain Bisa Al-Bayti Al-Bayta Maka, ini juga termasuk kata yang Mu'rob Kemudian, Al-Nazi Dia adalah kata sambung Nah, senang biasa dalam keadaan Al-Nazi Dimanapun kita melihat Maka, dia seperti itu Maka, dia termasuk kata yang Magni Kemudian, kata hum Nah, dia adalah Isim juga Tetapi, ini kata ganti Memberi makan hum Atau, amah hum Memberi makan mereka Hum ini mereka Ini adalah kata ganti Maka, juga termasuk yang Magni Nah, ju'in Ini juga kata yang Majlur Berarti, dia nanti bisa Raha, bisa nasob Bisa margur Bisa menesob Nah, dia termasuk yang Mu'rob Atau, khaufin Itu juga demikian Dia termasuk yang Mu'rob Ya, umumnya Isim itu Apabila dia bukan Yang Magni Maka, dia termasuk yang Mu'rob Yang merni Cuma sedikit Di antaranya Kata ganti Atau domir Kemudian Kata tunjuk Atau isyarah Dan Kata sambung Atau isim Mausul Serta beberapa Jenis kata lainnya Yang nanti akan Dipelajari Kemudian yang kedua Apakah kata Kata kaum Pada firman Allah Yang tadi disebutkan Itu kata yang Mu'rob Atau kata yang Magni Ya Kaumun Min Kaumun Nah, kita lihat disitu Kata kaum Ternyata Berubah Bisa kaumun Bisa kaumun Maka ini Adalah kata yang Mu'rob Kemudian yang ketiga Amu'robotun Amatniyatun Kalimatun Ladi Engkau melihat Orang yang Menustakan Agama Maka Allah Tadi Dia adalah obyek Dari Aro'aita Penglihatan Maka disini Dia tempatnya Nasok Tapi bentuknya Al-Adi Kemudian Di tempat yang lain Itulah orang yang Menolak Anak yatim Disini kata Al-Adi Nanti kita Pelajari Dalam bahasa Arab Namanya Tempatnya itu Seperti Koper Dia juga harusnya Kukuhnya Rova Dalam bahasa kita Mungkin Dekat-dekat Dengan predikat Disini Dia tempatnya Rova Tapi bentuknya Juga Al-Adi Maka disini Al-Adi Di tempat yang Rova Atau tempat yang Nasok Tetap sama Bentuknya Dalam satu Keadaan Bentuk Maka Dia terlalu Kata yang Magni Apalagi tidak Sudah kita sebutkan Kata sambung Itu termasuk Ism yang Magni Ya sudah Al-Adi Itu Kata yang Magni Kita lanjutkan Setelah menyebutkan Tentang Jenis-jenis Iroh Pada Kemahasan yang Lalu Maka Nanti Kemahasan berikutnya Dari mengenai Tanda-tanda Iroh Kemarin Sempat disinggung Bahwasannya Menurofa Tanda aslinya Doma Untuk Nasok Tanda asli Ism yang Nasok itu Fathah Untuk Jad Adalah Kasroh Namun kata Yang beri Rob Jadzim Maka tanda aslinya Adalah Sukun Nanti Perinjiannya Ada pada Pembesan berikutnya Namun Sebelum masuk Kepada Pembesan tersebut Jadwanas Memberikan sisipan Materi Yang berkenaan Dengan Kata-kata Yang Nanti akan Dibahas Pada Pembahasan Tanda-tanda Iroh Taksimulismi Ilama Kofrodi Kwa Mustanan Wajam Itu mengenai Pembagian isim Dari sisi Ifrodnya Atau Tunggalnya Mustana Atau Gandanya Atau Jamak Maksudnya Disini Dari sisi Jumlah Yang ditunjukkan Dari Makan Kata tersebut Yang Kofrodi Isim Dibinjau Dari Ifrod Tasniah Atau Jamak Dari jumlah Yang dikandungnya Maka Terbagi Ila Fala Saji Akasamin Terbagi Menjadi Tiga Macam Tiga Kelompok Mufrodin Mustanan Wajamin Jadi Namanya Isim Mufrod Isim Mustana Dan Isim Jama Isim Mufrod Maka Dia Adalah Kata Yang mengandung Makna Tunggal Maksudnya Disini Jumlahnya Satu Baik Dia itu Satunya Adalah Satu Orang Jenis Kata Laki Laki Atau Satu Orang Jenis Kata Perempuan Seperti Mu'minin Mu'minatin Mu'min Disini Seorang Laki Laki Beriman Mu'minatin Seorang Perempuan Yang Beriman Menunjukkan Jumlahnya Yang ditunjuk Adalah Satu Ada pun Isim Musana Gua Madala Alas Naini Aw Senata Ini Adalah Kata Yang mengandung Makna Jumlah Yang ditunjuk Maknanya Adalah Dua Baik Laki Laki Atau Baik Jenis Kata Perempuan Yang Bizi Adalah Alif Dan Yain Dan Nanti Dijirikan Bahwa Dia Menunjukkan Dua Ini Ada Penambahan Alif Danun Di Belakang Kata Atau Beriman Beriman Kemudian Ditambahkan Alif Dan Nun Atau Ya Dan Di Akhir Kata Isim Mufra Jadilah Mu'minani Atau Mu'minah Ini Nah Dua Orang Laki Laki Yang Beriman Atau Yang Perumuan Misalnya Mu'minah Tadi Ketika Dia Dua Orang Mu'minah Maka Tambahkan Alif Nun Atau Ya Nudi Akhirnya Jadilah Mu'minatani Mu'minataini Ini Adalah Isim Musana Adapun Isim Jamak Yahuwa Madalah Ala Akfaro Meniznaini Aliznada Ini Isim Jamak Adalah Isim Menunjukkan Lebih dari Jua Baik lagi Atau Perempuan Jadi Tiga Keatas Wahua Salah Satu Anwain Dan Ia Ada Tiga Jenis Yang Pertama Jamak Mudakarin Salimun Ya Jamak Mudakar Saling Wahua Madalah Ala Akfaro Meniznaini Bizia Adati Wawin Wanunin Au Yain Wanunin Alam Frodigi Dia adalah Kata Yang menunjukkan Lebih dari Dua Begang kaki Atau Perempuan Bentuknya Dari isim Mufrodnya Maka ditambahkan Wawu Atau Nun Atau Ya Danun Wawu Danun Atau Ya Danun Seperti Mumin Tadi Seorang Beriman Maka Kalau Orang-orang Yang beriman Maka Tambahkan Wawunun Atau Ya Di Belakangnya Muminuna Wa Muminina Sodikuna Sodikina Kata Muminuna Wa Muminina Sodikuna Dan Sodikina Adalah Isim Jama Tepatnya Jama Muzakar Salim Isim Jama Laki-laki Kemudian Yang kedua Jama Adalah Jambu Mu'anazim Salimun Isim Jama Mu'anaz Untuk Perempuan Wahua Ma Jumi'a Bi'alifin Wata'in Mazidataini Ala Mufrodihi Dia adalah Kata Yang Dijama'kan Dengan Alif Atau Tak Dengan Alif Dan Tak Yang Ditambahkan Pada Isim Mufrod Jadi Isim Mufrod Ditambahkan Alif Dan Tak Misalnya Muminah Maka Jama'nya Nanti Berakhiran Alif Dan Tak Perempuan Perempuan Yang Beriman Muminatun Atau Muminatin Kemudian Sodikotun Atau Sodikotin Dengan Alif Dan Tak Tak Terbuka Ketika Tunggal Mufrod Tadi Muminah Itu Tak Tak Marefutah Nah Disebut Salim Jama' Mudakar Salim Atau Jama' Mu'anazalim Karena Ketika Dia Jama' Muminuna Atau Muminatun Kita Masih Bisa Melihat Bentuk Asli Dari Isim Mufrod Muminnya Masih Kelihatan Ada pun Nanti Benda Jama' 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 Taksir Maka Nanti Bentuk Isim Mufrod Sudah Berubah Dia adalah Isim Cama' Yang menunjukkan Lebih dari Dua Baiklah Laki Atau Perempuan Tapi Disertai Adanya Perubahan Bentuk Dari Isim Mufrod Misalnya Rijalin Aurokin Wakutubin Rijal Para Laki-laki Kalau Seorang Laki-laki Itu Rujulun Rujulun Roknya Fathah Kemudian Cimnya Ntoma Ketika Jama' Roknya Jadi Kasrah Cimnya Berfathah Kemudian Antara Cim dengan Lam Ditandakan Alif Bentuknya Dari Mufrod Jama' Sudah Berbeda Ataupun Warokun Lembaran Ataupun Daun Ketika Jama' Nanti Bukan Ditambahkan Wawunun Atau Yaknun Tidak Pula Alif Atau Tak Tetapi Jadi Bentuknya Jadi Aurokun Ada penambahan Hamzah Dan Alif Serta Harokat Wawunya Yang tadinya Fathah Warokun Menjadi Sukun Berubah Wakutubin Jama' Dari Kitabun Buku Ada penambahan Huruf Serta Harokatnya Juga Berubah Ini yang disebut dengan Jama' Taksir Maknanya Jama' Tapi Tidak Saling Isim Mufra' Sudah Berubah Bentuk Namanya Jama' Taksirin Kemudian Untuk latihan Silahkan Nanti Dikerjakan Sendiri Istah Istah Kherijil Jama' Wad Kurnau Aku Wam Mufra' Dahu Keluarkanlah Isim Jama' Dari Nukilan Firman Allah Subhanahu Ta'ala Keluarkan Mana yang Jama' Disini Dari yang Tadi disebutkan Di atas Kemudian Sebutkan Jenisnya Apakah Dia Jama' Mutakar Salim Atau Jama' Taksir Setelah itu Sebutkanlah Isim Mufra' Sekarang Kita Masuk Alamat Al-Iqra' Silahkan Dibuka Alamat 30 Baik Babu Ma'rifati Alamat Al-Iqra' Bahasa Tentang Tanda-tanda Iqra' Kalau Al-Musanifu Syarif Al-Jurum Orang Allah Mengatakan Babu Ma'rifati Alamat Al-Iqra' Bab Tentang Tanda-tanda Iqra' Lirafi Ar-Bau Al-Alamatin Untuk Iqra' Maka Nanti Kata-kata Yang Iqra' Nyoraf Memiliki Salah satu Di antara Empat Tanda Berikut Yaitu Dommah Wawu Alif Dan Nun Tanda Rofa' Ada Empat Dommah Ini adalah Tanda Asli Kemudian Ada Tanda Turunan Lainnya Yaitu Wawu Alif Serta Nun Tanda Dommah Ada Dommah Fata Kunu Alamatan Lirafi Dia Menjadi Tanda Rofa' Fiar Ba'ati Mawadiyah Ada Empat Empat Yang Pertama Filih Mufrodi Wajam Itaksiri Wajam Ilmu Anah Disalimi Warfi' Ilmu Dari Lalli Lam Yutasir Bi Akhir Hishayun Ismufrodi Kedua Jama' Taksir Dika Pada Jama' Mu'an Salim Dan Yang Keempat Filih Muduri Yang Tidak Bersambur Dengan Sesuatu Apapun Di Akhirnya Ya Maka Jama' Ismufrodi Dan Jama' Taksir Serta Jama' Mu'an Salim Ditambah Fi'il Muduri Yang Tidak Bersama Dengan Apapun Di Belakangnya Ini Nanti Ketika Di Tempat Yang Rofa Maka Tanda Tandanya Adalah Dommah Ada penuruf Wawu Nanti Dia Menjadi Tanda Rofa Pada Dua Tempat Ya Fijam Ilmu Tagari Salimi Afil Asma' Il Khomsah Yaitu Pada Ism Jama' Mudakar Salim Serta Apa yang disebut dengan Al-Asma' Al-Khomsah Ya Lima Buah ism Dengan Karakter Khusus Yaitu Apuka Apuka Akhuka Hamuka Fuka Duh Malin Nah Ayahmu Apuka Akhuk Saudara Laki-Lakimu Akhuka Kerabat Laki-Lakimu Laki-Laki Dari pasangan Atau Ada-ada Yang punya Ipar Hamuka Mulutmu Fuka Serta Yang punya Disini yang punya Harta Zuh Maling Maka disini Katakan tersebut Bersandar pada kata lain Ya Ayah Anda Ya kata ayah Bersandar pada kata Anda Dan seterusnya Maka kata Abu Aku Hamu Fuh Serta Zuh Disini adalah Al-Asma Al-Khumsah Ya Sebagaimana Jawa Muntakan Salim Nanti ketika Rofa Maka Ada Wawunya Sebagai Tanda Rofanya Wa'amal Alifu Ada pun Alif Fata Kunu Al-Matan Lirafi Fitasniyatil Asma'i Khosatan Ada pun Alif Maka Nanti Dia Menjadi Tanda Rofa Bagi Satu Jenis Isim Saja Yaitu Isim Mutanna Isim Yang menunjukkan Dua Maka Nanti ketika Rofa Isim Isim Mutanna Itu Nanti Kan Tadi Ada Muslimah Ini Ada Muslimah Ini Maka Pakai Yang ada Alifnya Disitu Alif 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 Tanda Tanda Rofa Yaitu Huruf Nun Maka Huruf Nun Ini Dia Menjadi Tanda Rofa Bagi Fi Il Mud Tapi Tepatnya Fil 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 Sel Tanda Yang Zanda Doumir Yang Pertanyaan Bersambung Dengan Domir Taf Taf Nihah Yang D expansive Tanda Menunjukkan Dua Atau Derme Jam Derme Menunjukkan Jamat Kata Ganti untuk jamaah atau kata ganti perempuan, kata ganti orang kedua berjenis perempuan maka nanti yang bersamu dengan salahlu diantara tiga tadi maka dia nanti ketika rofa nanti tanda rofanya adalah huruf nun kemudian untuk nasof untuk nasof ada lima tandanya kalau tadi rofa ada empat, untuk nasof ada lima yaitu al-fatatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wahatfu nun alif kasro, ya dan diapusnya nun selain fatah ada taman empat fatah untuk yang tanda asli lainnya adalah tanda turunan untuk nasof fa'amal fathatu fatakul wal-lamatan linnasbi lintana sati mawati fatah nanti digunakan sebagai tanda nasof pada tiga tempat yaitu yang dimasuki oleh amil nasof yang dipengaruhi oleh faktor penasof serta fi'il mudori tadi yang dimasuki oleh penasof itu tidak berakhiran di akhirnya tidak bersama dengan sesuatu ataupun tidak bersama dengan sesuatu apapun di belakangnya nah itu untuk fatah ada tiga tempat wa'amal alifu untuk alif maka fatakunu al-lamatan linnasbi fil asma'il khamsati ataupun alif sebagai tanda nasof maka hanya pada al-asma'il khamsah saja seperti ro'ay tu'abhaka maka kata nasof dengan salif serta akhoka wa'amal al-asma'il khamsah yang lainnya wa'amal kasrotu fatakunu al-lamatan linnasbi fil asma'il mudori salimi ataupun harokat kasro itu menjadi tanda nasof pada isim jama'mu anasalim satu saja wa'amal ya'u fatakunu al-lamatan linnasbi fitasniyati wal-jami anapun hurfiya maka dia jadi tanda nasof untuk isim musana serta isim jama' tapi disini maksudnya adalah jama' mudakar salim anapun hasfun nuni apayakunu al-lamatan linnasbi fil asma'il khamsati lati'rufuha bisabati nuni anapun nun yang dihapus ya hasfun nun artinya tidak adanya nun atau nun yang dihapus maka dia menjadi tanda nasof pada isim-isim pada fil fi'il yang tanda refaknya dengan sebutu nun ya tadi yaitu fil fi'il yang bersamu dengan nomir musuh menunjukkan dua atau nomir menunjukkan jama' lagi-lagi atau nomir katakannya perempuan tunggal yang kedua atau nanti dia dinamakan af'al al-khomsah karena polanya cuma ada lima nafil demikian nanti tanda nasofnya dengan hatfun nun demikian kita rujuan kembali tentang tanda-tanda ada pun untuk khofat atau nama lain ya untuk jar maka ada tiga tanda tanda yang pertama khasro kedua ya dan yang ketiga fathah ya khasro adalah tanda asli dari khofat atau jar fa'amal kasrotu fatakunu alamatan il khofdi fithalat jatimawadih kasro adalah tanda jar atau tanda khfat pada tiga tempat ya filismilmufradih al-munsorifi wajam mitaksiril munsorifi wajam ilmu anasih salimi ya tadi ke tempat yaitu pada isimufrad munsorif dan jama' taksir munsorif maksudnya disini dengan kata munsorif adalah isimufrad atau isim jama' taksir yang ia menerima tanwin dan juga menerima harokat kasro maka nanti kebalikannya ya dari munsorif adalah tidak munsorif atau goyru munsorif nanti ada isimufrad atau isim jama' taksir yang goyru munsorif yang tidak munsorif yaitu terima kasro disini yang menerima kasro sebagai tanda jar adalah isimufrad dan isim jama' taksir yang munsorif yang menerima tanwin dan harokat kasro nanti ketika jar isimufrad munsorif dan jama' taksir munsorif nanti tanda jar ini adalah kasro kemudian jama' mu'ana salim disini beliau tidak menemukan kata munsorif karena jama' mu'ana salim itu pasti munsorif tidak ada yang goyru munsorif jadi islah munsorif dan goyru munsorif nanti dipakainya ketika membahas atau memicarakan isimufrad dan isim jama' taksir kemudian tanda jar yang kedua adalah al-ya'u fata kunu alamatan lil-khobdi fitalah tatimawadi ia menjadi tanda khofad atau tanda jar pada tiga tempat ya fil asma'il khomsati wa fil tathniyati wal jam'i yaitu pada isim-isim yang masuk kategori asma' khomsah kemudian isim-isim mutana serta isim-isim jama' ya jama'nya isim jama' mudakar salim wakmal fathatu bandabun fathah fatakunu alamatan lil-khobdi fil ismi la'iyam syorif nah fata ini nanti menjadi tanda jar atau khofad pada isim al-la'iyam syorifu ya ini lawan dari isim yang mun syorif tadi ya isim al-la'iyam syorifu ini adalah isim yang goir mun syorif ya isim mufrad atau isim jama' taksir yang goir mun syorif yaitu yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh nah isim ini ketika nanti pada tempat yang menuntutnya untuk khofad atau cer maka tanda khofad atau tanda cer nya bukan kasroh tetapi hal-hal nah isim mufrad dan jama' taksir yang mun syorif tanda khofad nya itu kasroh tetapi kalau dia ala dilayan syorifu atau goir mun syorif namanya maka dia tanda khofad atau jaranya adalah bukan kasroh tetapi patah wal jazmi alamadan ada penuntut ikram jazmi maka ada dua tanda sukunu wal hasfu yaitu tandanya sukun atau al hasfu ya penghapusan nah dihapusnya suatu huruf sukunu yang berbentuk yang berbentuk suhai akhir yaitu yang akhirnya atau huruf terakhirnya bukanlah alif bukanlah wawu bukanlah ya dan bukan pula termasuk al-afal al-khomsah bukan termasuk al-afal al-khomsah maka nanti fil munduri yang sesuai akhir ini nanti tanda jazmi adalah sukun wa'amal hasfu ada pun al-hadaf atau penghapusan fayakunu alamatan bijaklil jazmi fil fi'lil munduri al-mu'tal l-akhiri fil af'al l-khomsati al-lati rafuha bisabatin nuni ada pun al-hadfu nanti dia menjadi tanda jazmi pada dua tempat yaitu pada fil munduri yang mu'tal akhir maksudnya disini mu'tal akhir fil munduri tersebut huruf terakhirnya adalah alif atau wawu atau yak salah satu dari tiga huruf mu'tal tadi serta menjadi tanda jazm yang kedua untuk fil fi'l yang masuk kategori af'al khomsah yang nanti dia bersamu dengan wawu jama atau alif tasniyah atau nanti yak mu'tal yang sempat disinggung tadi pada pembahasan sebelumnya nanti polanya ada lima makanya disebut af'al khomsah dan nanti alhasru disini ada perbedaan antara fi'l mu'tal ikhmutal akhir dengan yang af'al khomsah pembahasannya nanti pada syarafnya saja enam berikutnya adalah pembahasan dari mata yang tadi kita baca oleh Syahabu Anas kata kata beliau asyarih rahimah hafidhullah ca'ala telah berlalu pembahasannya bahwasannya di Arab itu ada empat macam wahiyya arraf'u wal nasbu wal khobdu wal jasmu ini ada empat maka isin itu mengambil arraf'u wal nasbu wal khobdu tidak ada jasm untuk isin ada pun fi'il arraf'u wal nasbu wal jasmu yang tufi'il tidak ada al khobdu wal kuli wahidin minhah dil arba'ah mawadiyu tahtasubihi wa'alamatun tatulu alaih masing-masing dari di Arab tadi itu ada tempat-tempat tertentu serta mereka masing-masing juga ada tanda-tanda yang khusus pula kita masuk yang pertama fal rofi'i arba'u alamatin ya ingat-ingat bahwasannya untuk rofa'i maka ada empat tanda yaitu al-dhammah al-wawu al-alifu wa'nun atau nanti dikatakan subutu nuni atau sabatun nuni adanya nun al-awal al-awal al-dhammah wadakunu alamatan liraf'i fi'arba'ati mawadiyu al-dhammah yang pertama dia adalah tanda rofa' untuk empat tempat yang pertama untuk isimufron seperti ja'a at-tolibu santri tersebut atau pelajar tersebut telah datang maka kata at-tolibu ini adalah termasuk isimufron disitu dia sebagai subut dari kata kerja ja'a atau dalam bahasa Arab namanya fa'il dan fa'il ini adalah tempat khusus untuk rofa' tidak ada yang namanya fa'il itu khofat atau jar itu haruslah adalah tempat-tempat yang rofa' maka ketika kata at-tolibu menempati tempat sebagai fa'il sebagai subyek maka dia hukumnya rofa' maka dia menggunakan bentuk marfu' atau libu fa'ilun marfu'un dan ciri-ciri dia itu tempatnya rofa' atau dia itu berbentuk marfu' adalah domahnya wa'alamatu rofihi al-domatu disitu dia marfu' atau di tempat rofa' dengan cirinya yaitu domah karena dia adalah isim mufron isim mufron itu rofa' dengan tanda domah yang kedua jam utak siri yang rofa' dengan tanda domah diantaranya juga jam utak siri ja'atul labu para siswa yang telah datang karena atul labu para siswa disitu dia juga fa'ilun marfu'un wa'alamatu rofihi al-domatu sama ya dia sebagai fa'il maka dia marfu' dan tanda rofanya dengan domah kemudian jam utul mu'ana fis salimu ya untuk jam utul mu'ana salim juga nanti tanda rofanya dengan domah seperti misalnya dalam kalimat ja'atul tolibatu para santriwati para siswa perempuan telah datang ya sebagai fa'il dari kata ja'at maka dia juga marfu' dan tanda rofanya adalah domah karena dia jam utak mu'ana salim kemudian yang keempat yang juga rofak dengan domah adalah al-fi'lul mudari'u al-mujarodu anin nasibi wal jaisimi yaitu film udari yang bebas dari amil nasob serta amil jaisem ya dia tidak bertemu dengan amil nasob dan tidak bertemu dengan amil jaisem ya masih asli walam ya tasilbihi atau biakhirihi syai'un dan di akhir film udari tidak bertemu dengan yang lainnya tidak bersama dengan al-fi'l tidak bersama dengan wawul jama'ah tidak pula bersama dengan ya mu'kotobah tidak bertemu dengan apapun maka nanti dia rofak dengan domah seperti contohnya atolim bu yaktubuh apelah dan tersebut dia menulis maka yaktubuh itu adalah film udari tidak ada amil nasob tidak ada amil jaisem maka dia rofak ya marfu'un bentuknya dan ciri-cirinya atau tananya dia itu berbentuk marfu atau cirinya dia itu dalam tempat yang rofak adalah domah walamatu rofihi ad-domadu jadi itu fiilnya tidak ada penemuan jaisem tidak ada amil nasob dan di belakangnya tidak bersama dengan sesuatu apapun maka nanti tanah rofaknya dengan domah itu domah ada pada empat tempat yang kedua tanda rofak adalah waw ini sudah sekarang tanda-tanda rofak yang turunan tadi yang asli domah waw menjadi tanda rofak pada dua tempat ya fi jam il mudaqari salimi ya fi asma il khomsati pada jamak mudaqar salim serta pada isin asma khomsah contoh yang untuk jamak mudaqar salim seperti ja'al mujtahiduna al mujtahiduna disini juga sebagai faal dari tata kerja ja'a maka bentuknya tadi sudah sebutkan dia rofak sebagai subyek dia rofak tetapi tanda rofaknya bukan domah di akhir kata tidak berakhiran domah tapi tanda rofaknya adalah waw al mujtahiduna fa'idun marfu'un wa'alamatu rafi'i al waw waw disitu adalah tanda rofak untuk jamak mudaqar salim kemudian untuk contoh yang al asma al khomsah seperti ja'abuka ayahmu telah datang maka kata abuka disini seperti ada dua kata disitu yaitu kata ayah dan kata anda kamu kata ayah serta kata ganti kamu makanya dimotor al asma al khomsah adalah kata abunya disitu ketika kata ayah bersandar kepada kata ganti kamu disini abu itu ada al asma al khomsah dia sebagai subjek dari kata kerja ja'a fa'idun maka marfu'un dan tanda rofa' untuk isim-isim al asma al khomsah adalah waw nanti ada perinjiannya tentang isim al asma al khomsah insyaallah ta'ala asalif al alifu wadukunu alamatan li rofi'i fil musana dan alif khusus menjadi tanda rofa' bagi isim musana saja seperti dalam contoh kalimat ja'a tolibani kedua siswa tersebut telah datang maka kata atolibani sebagai fa'il dari kata ja'a dia marfu' dan tanda rofa'nya adalah alif disitu ya'u alamatu rofi'i al alifu li'anahu musana karena dia adalah isim musana arabi an-nun wadukunu alamatan li rofi'i fil afa'l khomsati wadukunu huruf nun dia menjadi tanda rofa' khusus bagi af'al al-khomsah ya' fi'il-fi'il yang masuk kepada jenis al-af'al khomsah ya tadi apabila dia bersama dengan domir-domir ya diantaranya bersama dengan alif esna'in wawul jama'ah serta iamu khotobah maka nanti dia termasuk afal khomsah jika bersama dengan nomor-nomor tersebut dan polanya ada lima yang nanti akan disipulkan oleh tersyarah apa itu al-afal khomsah yaitu film mudari yang bersambung dengan pertama bisa dengan alif esna'in ya huruf alif yang menunjukkan dua kata ganti orang yang menunjukkan dua yaitu alif disini misalnya atolibani yaktubani kedua pelajar tersebut mereka berdua sedang menulis yaktubani mereka sedang menulis disini film mudari film mudari yang tidak ada penasub tidak ada penjajam dan dia berasal dengan alif esna'in disitu kata ganti menunjukkan mereka berdua maka film mudari disini itu marfu tidak ada penasub tidak ada penjajam maka dia marfu ada pun tanda rofaknya itu pakai nun karena dia bersama dengan alif esna'in lebih tepatnya adanya nun subutu nun atau bisa juga alif al-khomsa ini adalah film-film yang bersama dengan wawul jamaah seperti atulabu para siswa yaktubuna mereka sedang menulis maka yaktubuna karena tidak ada penasub dan tidak ada penjajam maka dia film mudari nya marfu kemudian tanda rofaknya karena dia bersama dengan wawul jamaah maka tanda rofaknya dengan subutu nun bisa bisa pula alif al-khomsa ini yang bersama dengan yak muhkotobah di belakangnya seperti anti taktubina anti kamu wahai perempuan taktubina sedang menulis maka kata taktubina disini dia marfu ya tidak dia tidak amil yang masuk kepada mafat ini maka dia marfu ada pun tanda rofaknya karena dia bersama dengan yak muhkotobah huruf ya sukun disitu adalah yak muhkotobah maka tanda rofaknya dengan adanya nun dan yang bersama dengan alif al-khomsa atau wawul jamaah atau yak muhkotobah nanti yang kira-kira berinya ani unaina itu dia rofak dengan adanya nun dan ni nya atau nanya ani unaina nanti pulanya ada lima nah itu dia tanda-tanda untuk irof yang rofak ada domah wawu alif sartanun sekarang yang nasok kemudian untuk nasok ya boleh nasbi watakunu alamatan linnasbi fitalah dati mawati fathah sebagai tanda asli nasok maka digunakan pada tiga tempat wahiyah alismul mufrodu wajamu taksiri wal fi'il mundari'u na'idat takhullah lahi nasim nanti pada tiga tempat tersebut yaitu pada isim mufrod pada isim jama' taksir serta fi'il mundari'u dimasuki oleh amil nasok kemasukan ke nasok yang pertama untuk isim mufrod contohnya seperti afadal mu'alimu to'aliba pengajar tersebut sang pengajar memberikan faidah kepada sang siswa maka atoliba atolid sang siswa disini kita lihat dia adalah pihak yang menjadi objek kalimat afadal mu'alimu sang mu'alim memberikan faidah kepada atoliba nah dia objek dari afadal mu'alimu nah istilahnya mafulun bihi dan mafulun bihi dalam bahasa arab itu dia haruslah diropnya nasok ya maka dia eropnya nasok namanya mafulun bihi walah karena itu atoliba itu mansubun yang kata yang mansub karena dia adalah objek dan ciri-cirinya dia itu mansub atau nasok walah madunas bihi al-fathatu ya itu adalah fathah atau atolibu adalah isim mufrod dan dia disitu mansub dan tanda nasobnya adalah fathah kemudian contohnya jama' taksir seperti afadal mu'alimutul ladha sang mu'alim memberikan faidah para siswa maka para siswa kata atul ladha juga sama disitu sebagai mafulun bihi maka dia mansubun ada pun tanda nasobnya disini adalah fathah juga isim mufrod dan jama' taksir tanda nasobnya fathah menggunakan tanda nasob asli kemudian yang menggunakan tanda nasob dan fathah yang ketiga adalah film unturi yang dimasuki oleh amil nasob atau penasob seperti contohnya lan yak tuba tolibu sang pelajar tersebut tidak akan menulis maka kata menulis atau yak tubuh disini kemasukan lan lan adalah amil nasob dia menasobkan fi'il munduri maka kata menulis itu kemasukan penasob dia tidak marfu jadilah dia mansub fayaktubah jadinya fayaktubah fi'il munduri un mansubun dia adalah fi'il munduri yang mansub dia kemasukan lan sebuah amil nasob maka dia mansub kalau tidak ada penasob tadi dia bacanya yaktubuh tetapi karena ada penasob maka jadi yaktubah ada pun tanda nasob adalah harukat fathah pada akhir fi'il tadi sebagai catatan maksud disini fi'il munduri yang kemasukan amil nasob dan tanda nasob adalah fathah adalah fi'il munduri yang sokhih akhir kemudian juga mu'tal akhir artinya fi'il yang bukan afal khomsah itu nanti nasob nya dengan fathah bisa jadi nanti fatahnya itu dohir tampak seperti contoh disini ada pula nanti fatahnya mukod darot itu kalau dia adalah mu'tan akhir yang jelas fi'il munduri itu nanti yang bukan afal khomsah maka tanda nasob itu fathah sebagaimana isim ufro jama' taksi yang tadi fi'il munduri kalau dia kemasukan amil nasob maka jadi nasob dan mereka semua tanda nasob dengan fathah demikian dulu yang harus kami sampaikan karena waktunya sudah habis kita sebentar lagi memasuki waktu bukur nanti untuk tanda cabang dari il rup nasob kita pas pertemuan selanjutnya dibikin pula yang untuk tanda cover atau jar serta tanda jazam yang sudah dibahas silahkan di majari kembali difahami kemudian diafalkan tanda-tanda rupa dan tanda-tanda nasob yang sudah dibacakan kita tutup dengan nama wajah dua kapal majalist subhanallah bihamdiki ashadu ala ina ilaan astaghfir wajah assalamuala Terima kasih.